Intro Penedikan Kerawang Kalau misalkan kita lihat lebih spesifik Itu cukup baik, cukup meningkat Karena bisa kita lihat Apa yang terjadi pada siswa dan siswinya Itu ada sedikit perubahan yang Mungkin dari segi mental Dari segi pola pikir itu Sudah lebih maju Sudah banyak gitu Siswa dan siswi dari tiap-tiap sekolah Yang pola pikirnya sudah mulai kritis Tentang kebijakan-kebijakan yang ada di pendidikan Itu sudah cukup baik Sangat-sangat meningkat lah kalau menurut saya Kemudian Kalau misalkan untuk segi Dari kemarin pendaftaran Itu ada yang namanya sistem jonasi Ya itu cukup positif Karena Menyamaratakan Agar tidak ada yang namanya sekolah favorit Jadi gak ada yang Maksudnya gak ada yang lebih Diperunggulkan gitu Mungkin ada beberapa yang Kurang mengerti tentang sistem jonasi Yang sebetulnya Mungkin ada nilai minus Untuk dari sekolah yang Atau sorry Untuk dari Wilayah lain Misalkan Saya berada di Daerah Telagasari Saya ingin di Kerawang Kota Sebenarnya itu bisa saja Mungkin Nanti tidak ada nilai plus Tidak ada nilai tambahan Untuk masalah Sistem jonasi tersebut Untuk pendidikan di Kerawang Harapan saya Semoga bisa lebih maju Semoga Apa yang saya harapkan Yaitu Siswa dan siswinya bisa Kritis Bisa lebih maju juga Pola pikirnya Tidak segitu-segitu saja Semoga mentalitasnya Makin keren lah Makin maju Dibanding yang kemarin Kami bergerak Di bidang pendidikan Saya sebagai guru Melihat bahwa Kerawang Salah satu Kabupaten Atau Kota yang memang Sejarah pendidikan itu Lebih tua dibanding Kabupaten yang lain Salah satu contoh Bekasi Kabupaten Bekasi itu Bisa dianggap Sebagai cucunya Dari Kerawang Karena Kalau melihat SMA Karena pada saat itu Orang Bekasi itu Rata-rata sekolah Ke Kerawang SMA satu Kerawang itu Punya Kelas jauh dulu Kalau sekarang itu Pilihan Pilihan Itu ada di SMA satu Kota Bekasi Jadi SMA satu Kota Bekasi itu adalah Anaknya dari SMA satu Kerawang SMA satu Kota Bekasi Membuka kelas baru itu Di Kabupaten Bekasi Di Cikarang Yang sekarang menjadi SMA satu Cikarang Utara Nah berarti Kabupaten Bekasi Dan Kota Bekasi itu Adalah Anak dan cucunya Dari Kabupaten Kerawang Artinya Pendidikannya Untuk Kerawang ini Sudah Sudah Lebih tua Walaupun memang Secara perkembangan Saat ini Barangkali Dianggap Lebih pesat Bekasi Daripada Kerawang Kalau lihat SMA saja Contohnya Di Kerawang Kita SMA negeri itu Baru 30 Di Bekasi itu Udah 41 Artinya Perkembangannya Bekasi Lebih cepat Tetapi Saat ini Kerawang tetap Menjadi Tujuan Beberapa Sesuai yang Bekasi Masih 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 Apalagi Di Kerawang Saat ini Sudah ada Perguruan tinggi Negeri Yaitu Unsika Unsika Salah satunya Adalah gambaran Bahwa Kabupaten itu Dalam dunia pendidikan Sudah Maju Mengatakan Bahwa Kalau sudah Alikalolam Memang Ke provinsi Tetapi Menurut Hemat saya Menurut Pendapat saya Bahwa Karena Keberadaannya Sekolah tersebut Adalah di Kabupaten Karawang Otomatis Untuk Memajukan Masyarakat Karawang Tapi Tidak Menutup Artinya Tidak Tidak Menutup Untuk Kesumbangan Secara materi Tetapi Tetap Ada Kami Dari BPN Kemudian Dari CSR Jadi Kabupaten Karawang Ini Selalu Dapat Tuan Ini Adalah Salah Satu Apa Terobosan Dari Kabupaten Karawang Pendidikan Terutama Pendidikan SLTA Dan SLB Artinya Bahwa Momen Ini Sangat Bisa Menjadi Tolak Ukur Dari Tahun Ke Tahun Dimana Ibu Bupati Ini Sudah Tahun Mungkin Sekarang Tahun Kelima Sudah Empat Tahun Berjalan Ke Bidang Pendidikan Ini Yang Mudah Terasa Baru Dua Tahun Ini Antara Lain Ada Apa Semacam Dana Bantuan Untuk Siswa SLTA SMA SMK Dan SLB Ini Adalah Namanya Karawang Cerdas Ini Utamanya Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Belum Yang Lainnya Kami Sekarang Ini Lagi Membenahi Tentang Siapa Yang Perhak Untuk Bisa Mendapatkan Karawang Cerdas Dan Mudah-mudahan Ini Tidak Seperti Yang Tahun Lalu Bahwa Kekurangannya Ini Atau Persartan Yang Kurang Ini Mereka Tidak Mampu Boleh Di Informasikan Boleh Disurvey Ke Rumahnya Artinya Memang Tidak Mampu Itu Salah Satu Yang Harapan Kami Dari Pihak SMA Negeri Nampar Awang Ini Untuk Pendidikan Ya Khususnya Dana Pendidikan Atau Kesumbangan Pendidikan Untuk Pelanjutan Siswa Tersebut Di Sekolah Ini Mungkin Lebih Ditingkatan Lagi Bukan Hanya Dari Yang Tidak K Sub indo by broth3rmax